Intro Ngeri, itu jadi Menda Krisyanis langsung minta APBD DKI 2020 disisir ulang Ditulis oleh Ronindu, dilansir dari Sewer.com Rupanya, angin perubahan dengan kabinet baru berhembus segar, kencang sekaligus mengguncang Termasuk ke pemilik singgah sana di balik kota Tersiar kabar terbaru, bahwa Kupurnur DKI Anies Baswedan meminta Eh, memerintahkan anak buahnya di semua satuan kerja perangkat daerah atau SKPD Untuk mengejir ulang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI 2020 Cara kerja di era Anies yang samtai toy itu tiba-tiba jadi ketat Padahal, sudah kebiasaan anggarannya paling besar yang turun negeri ini untuk level Veprop Tak pernah dijek topel dan disisir secara ketat Kok Anies tiba-tiba berubah jadi seperti Ahok? Hmm, ada apa ini? Sejak peralihan kekuasaan ketangannya, si Anies memang sengaja ingin mengubah cara kerja Termasuk penyesiran anggaran yang tidak lagi ketat seperti era PTB atau Ahok Lalu, dia membuat perubahan yang tiba-tiba saja muncul Ini sebenarnya bukan Anies, ada apa kerangan? Tujuannya, menurut versi Anies adalah agar tidak ada anggaran ganda Tadi itu lebih pada perintah untuk menyesir ulang semua anggaran agar tidak muncul satu publikasi Ujar Anies usai memberi pengarahan dalam rangka pembahasan rancangan anggaran 2020 Di balik kota DKI Jakarta pada Rabu 23 Oktober Yang kedua, alat-alat yang belum habis, jangan belanja lagi Kalau alat habis pakai, memang harus belanja Tapi harus dijek statusnya seperti apa, kata dia Anies memberi contoh soal double anggaran Berarti anggaran pada tahun sebelumnya sering double dong? Kenapa kok tiba-tiba so jadi pemerhati dana mengetati anggaran? Ada apa sih, Nies? Ketika muncul di media soal RAPBD DKI dinilai tak transparan Anies membantah keras Seraya mengatakan bahwa itu adalah penggiringan opini Tapi ujungnya dia sendiri meminta menyicir ulang anggaran agar tak double Kan kok pak? Dengan demikian, penyiciran anggaran ini membuktikan Bahwa double anggaran itu bukan hanya ditengah rai Tapi sudah terendus Dan si Anies baru menyadarinya Bahkan, double anggaran atau mata anggaran yang programnya fiksi saja Sudah pernah menyeruak di masa awal pemerintah hanya si Anies Lalu, apa hubungannya dengan Mendagri Yang saat ini dipimpin oleh Patito Karnavian, ex Kapolri? Oh, jejak digital menunjukkan bahwa DKI Memang paling bandel dan urusannya sangat komplek dengan ke Mendagri Apalagi perihal ABBD di era Anies Baswedan Terbaru, ABBD DKI Jakarta 2020 harus sudah disahkan Paling lambat akhir November 2019 Dan itu pastinya, Kemendagri akan melakukan pengecekan Kemendagri yang saat ini berbeda dengan era sebelumnya Karena pimpinannya saat ini adalah mantan Kapolri Patito yang mengkomendoi Kemendagri Perwenang untuk melakukan pengecekan atas draft dari ABBD DKI Apalagi Patito bukan tanpa tujuan ditempatkan di jabatannya itu Patito tentu ingin agar kementeriannya Yang membawai kepala daerah dapat melakukan terobosan demi terobosan yang positif Patito kali ini berurusan dengan tikus-tikus DKI Yang menggerogoti ABBD Tikus-tikus ini adalah tikus mutan yang doyan duit dan bebas bergetayangan Akibat junjungannya sangat longgar dan tak mau menyejir anggaran secara ketat Kali ini, tikus anggaran dan pelindungnya ketar-ketir Bos dan sus itu kali ini akan memburu dan menyejir para koruptor dan begala anggaran Siap-siap saja dan mari kita nantikan gebrakan Patito Iya kan Nis? Maka Anis segera, budaya lama yang longgar soal anggaran itu harus dibuah Anis yang paham di Kemedagri kini sudah diduduki bos baru Maka dia harus waspada dan harus setini mungkin membereskan anggaran Tahun lalu, draft ABBD DKI itu masih bermasalah besar Selain rendahnya penyerapan, problem serius sebelumnya yang ditemukan oleh Kemedagri Untuk ABBD 2018 yaitu masalah TGUPP Problem ini akan jadi perhatian khusus tentunya dari Kemedagri Apalagi, tahun ini anggota DPRD sempat mengusulkan Masing-masing anggota Dewan itu ada staf ahli Untunglah Kemedagri menolak mentah-mentah karena tak sesuai aturan Dan pasti akan pembungkakan anggaran Inilah masalah klasik dan polemik yang sudah jadi budaya Khususnya dalam ABBD DKI Ini cermin adalah masalah yang tak beres dan BIPD DKI yang tak becus Mengurusi anggaran bersama oknum-oknum anggota Dewan Siap-siap, Anis sendiri belum tahu kebiasaan bos barunya di Kemedagri ini Tapi Pak Tito sendiri sudah bisa dilihat sepak terjangnya selama 3 polri Beliau adalah sosok yang pegas dan sangat disiplin Makanya Anis buru-buru menyuruh anak buahnya Bukan dirinya untuk memberaskan dan bersih-bersih anggaran Sebelum disentil oleh Kemedagri Nanti kalau sampai 2 pelanggaran Maka pejabatnya sendiri siap disalahkan Begitulah Anis yang berlagak bos tapi gak becus Siap-siap Yanis berhadapan dengan bos barumu di Kemedagri Sampai jumpa di video selanjutnya